Taukah kalian jika Vladimir Lenin sangat menyesal mengangkat Joseph Stalin menjadi sekjen Partai Komunis Soviet? Begini kisahnya, kedekatan Vladimir Lenin dan Joseph Stalin memang spesial. Stalin yang begitu ngefans dengan Lenin, akhirnya diangkat menjadi sekjen Partai Komunis pada April 1922. Namun dua buah surat pernah ditulis Lenin untuk Kongres Soviet tertanggal Desember 1922 dan Januari 1923. Lenin menuliskan bahwa Stalin harus diganti dengan seseorang yang lebih sabar, lebih setia, lebih hormat, dan lebih memperhatikan kawan-kawannya. Lenin juga menuduh jika Stalin berani berbuat senonoh terhadap istrinya. Namun pada saat itu, Lenin sudah menderita stroke, sehingga membuatnya tidak dapat berbicara. Stalin kemudian memenangkan perebutan kekuasaan setelah kematian Lenin, dan menjadi salah satu diktator paling terkenal dalam sejarah. Bagaimana menurut Ngana?